Saudara Pemkap Bogor angkat bicara terkait viral mobil pelat merah kabur usai menabrak pemotor di kota Bogor, Jawa Barat pada Rabu lalu. Kadis Kominfo Kabupaten Bogor mengatakan mobil itu tidak tercatat sebagai aset Pemkap Bogor. Tadi mobil yang nabrak kewe di jalan terus dia kabur. Itulah mobil dinas pelat merah yang kabur pasya menabrak pengendara sepeda motor perempuan Rabu lalu. Saat peristiwa terjadi, mobil ini tak berhenti untuk menolong korban namun malah melarikan diri. Saat ditelusuri, mobil pelat merah ini nyatanya dari kantor pajak Pratama Cilengsi yang dibawah naungan dari Kementerian Keuangan. Namun melalui Kadis Kominfo Pemkap Bogor menyatakan bahwa kendaraan dinas dipakai instansi vertikal yang melaksanakan tugas di Kabupaten Bogor. Tadi mobil yang nabrak kewe di jalan terus dia kabur. Bagian aset untuk pelat merah itu bukan kendaraan dinas pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu adalah kendaraan dinas instansi vertikal yang melaksanakan tugas di wilayah Kabupaten Bogor. Terima kasih. Terima kasih.